Hotshot serupa gini diawali kabar panas dari Lady Nayoan. Lady Nayoan diketahui telah menggugat cerai sang suami, Randy Jarnet. Di saat yang bersamaan, kabarnya Randy pun mendesak Shahnas untuk minta maaf kepada istrinya. Namun, alih-alih permintaan maaf yang dilayangkan, belum lama ini justru beredar video Shahnas yang asyik berdendang dan bergoyang seolah tak terganggu dengan berita yang beredar. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Lady pun angkat bicara. Saya nggak enak nanya, mungkin tanya Bu Lady deh di rumah apa nggak. Saya lihat Bu Lady itu orangnya sekarang udah lebih dekat sama Tuhan, dan kayaknya nggak ke arah sana gitu, biarkanlah Tuhan nggak tidur lah intinya seperti itu. Toh juga dulu-dulunya kan sempat minta maaf. Ya, oh tanggapannya, kalau memang kalau mau hapus Tato itu, ya seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin juga, lazim dan wajarnya kalau laki-laki meminta maaf, semuanya diupayakan ya wajar gitu, nggak apa-apa. Cuma balik lagi, ke depannya bagaimana kan masih misteri gitu. Jadi saya sama Bu Lady sampaikan, ya kita terima aja baik, perasaan nggak baik aja ke Pak Randy. Masih ini, masih tetap berusaha kan, dia kan sampaikan mau berupaya kan, memang sudah ada terus-terusan kalau saya lihat sih di info Bu Lady juga. Randy Kejairnet kini harus mengalami nasib pilu usai dirinya mengakui perselingkuhannya dengan Syah Nas Sadikah. Randy Kejairnet bahkan kini terancam bercerai dengan Lady Nayoan yang disebut-sebut sudah menyelamatkan hidupnya. Kini, rumah tangganya pun berada di ujung tanduk, pasalnya sang istri, Lady Nayoan melayangkan gugatan cerai terhadap Randy. Randy pun merasa sendiri dan tidak memiliki tempat untuk pulang saat ini. Lebih lanjut, Randy berharap istrinya itu dapat memaafkan dan berharap tidak berpisah. Nasib Randy pasca selingkuh sangat berbeda dengan Syah Nas. Sebab, Syah Nas masih dimaafkan oleh suaminya, JJ Govinda dan masih tinggal satu rumah. Setelah video klarifikasi dan pengakuan Syah Nas Sadikah berselingkuh diunggah, kini sosial media dihebohkan dengan aksi istri JJ Govinda itu berjoget dengan sang kakak, Nisha Ahmad di TikTok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!